Tani Lovers, fenomena kekeringan ternyata berdampak luas terutama pada sektor pertanian termasuk komoditas perkebunan yaitu kopi. Terjadi kenaikan harga biji kopi yang dipengaruhi oleh kekeringan yang melanda negara-negara produsen kopi termasuk Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara ketiga penghasil kopi terbesar di dunia setelah Vietnam dan Brazil. Data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2023, produksi kopi Indonesia mencapai 765-415 ton, sedangkan Vietnam dan Brazil masing-masing 1.845.33 dan 2.993.780 ton. Bagaimana fenomena kekeringan ini berdampak pada petani kopi dan industri makanan serta minuman berbasis kopi? Simak laporan singkatnya berikut ini. Kekeringan parah yang melanda beberapa negara penghasil kopi utama dunia termasuk Brazil, Kolombia, dan Indonesia telah menyebabkan penurunan drastis dalam produksi biji kopi. Hal ini berdampak signifikan pada harga biji kopi di pasar internasional. Di Indonesia, para petani kopi menghadapi tantangan yang besar, surah hujan yang rendah, dan suhu tinggi telah mengurangi hasil panen mereka. Akibatnya, permintaan yang tinggi terhadap biji kopi tidak bisa dipenuhi dikarenakan keterbatasan stok sehingga membuat harga biji kopi di tingkat petani melonjak tinggi. Tani Lovers ini mungkin sisi positif bagi para petani. Harga biji kopi yang melonjak memberikan keuntungan lebih besar bagi mereka. Contohnya, para petani kopi di Kabupaten Jamis, Jawa Barat yang menjual biji kopi jenis Robusta dengan harga Rp75.000 per kilogram. Meskipun demikian, kenaikan harga biji kopi ini juga nantinya pasti akan berdampak pada industri makanan dan minuman berbasis kopi. Kedai kopi, pabrik minuman, dan produsen makanan berbasis kopi mau tidak mau pasti akan menghadapi kenaikan biaya bahan baku yang pada akhirnya bisa mempengaruhi harga jual produk di tingkat konsumen. Bagi tani lovers pecinta kopi, ini berarti kemungkinan besar harga secanggir kopi di kafe favorit kalian akan naik. Selain itu, produk-produk makanan seperti kue dan jamilan berbasis kopi juga mungkin akan mengalami penyusohan harga. Dengan situasi ini, berbagai pihak berharap akan ada solusi jangka panjang untuk mengatasi dampak kekeringan dan menjaga stabilitas harga kopi. Upaya peningkatan teknologi pertanian dan pengelolaan sumber daya air menjadi salah satu kunci utama dalam menghadapi tantangan ini. Sehingga produktivitas dan produksi bisa ditingkatkan, sebagaimana apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat panen kopi di Lampung Barat 12 Juli 2024 lalu. Jadi tugas kita bersama bagaimana membuat produktivitas per hektarnya menjadi naik drastis. Nah, mulai sekarang Tani Lovers mulai pintar-pintar mengelola keuangannya buat nongkrong-nongkrong di coffee shop ya. Dari Jakarta, Elsa Sabrina Forhan, Tim TV Tani menggabarkan.